Tapi yang jelas, ikan sidat ini diburu oleh negara-negara maju, kayak di Jepang, di Amerika. Kalau saya lihat dari Google, kandung vitamin A 45 kali lipat dari susu sapi. Jadi sebetulnya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini kita kasih air panas dulu, buat ngilangi lendir-lendirnya. Kalau dari kasih air panas lendir-lendirnya itu nempel di tangan kayak lem, jadi triknya kita kasih air panas. Oke teman-teman kita mutilasi dulu ikannya, kita potong-potong. Luar biasa, ini beratnya beratnya sekitar 6,5 kg. Di kabupaten berus ini kayaknya banyak yang tidak mau konsumsi, jadi mungkin karena geli atau tidak tahu kandungannya. Tapi yang jelas ikan sidat ini diburu oleh negara-negara maju, itu ikan sidat ini selalu diburu, karena ikan ini mempunyai kandungan gisi yang sangat tinggi. Kalau saya lihat dari Google, mengandung vitamin B1 25 kali lipat dibanding dengan susu sapi. Vitamin A-nya, mengandung vitamin A, ikan sidat ini mengandung vitamin A 45 kali lipat dari susu sapi. Jadi sebetulnya luar biasa ini ya. Nah ini teman-teman, untuk informasi harga untuk tahun 2020, ikan sidat jumbo yang memiliki panjang 1 meter kurang lebih bobotnya 7 kg, itu harganya bisa mencapai 1-2 juta per ekornya, per ekor. Antara 1 juta sampai 2 juta itu per ekor, kira-kira panjang 1 meter dengan berat 7 kg sekitaran itu. Itu kalau menurut Google ya, untuk harga pasarannya di tahun 2020. Jadi luar biasa ini, saya potong-potong ini tadi kurang lebih juga 7 kg, 6,5 kg kalau tidak salah, hampir 7 kg. Kalau panjangnya sudah lebih 1 meter malah ini, 1 meter lebih. Ini teman-teman, jadi ikannya ini saya potong-potong, nanti selepas ini kita potong kecil-kecil lagi. Jadi, kemungkinan kalau tidak direbus dulu baru digoreng, atau langsung digoreng juga bisa. Kita coba untuk menggorengnya dulu, nanti kalau kita makan terasa alot, yang lain kita rebus dulu baru digoreng. Kayaknya begitu pengolahannya ini. Nah, ini teman-teman, ini masih apa namanya ya, proses. Nanti ada kuahnya, nunggu sat dulu, nunggu kering kuahnya, baru nanti terus, kalau tidak salah nanti terus digoreng. Oke, teman-teman, ini hasilnya tadi, kita coba untuk memakannya. Kayaknya gurih banget ini ikannya. Yuk, siapa yang mau makan ikan? Sini, sini. Saya nyoba makan ini. Kayaknya sangat gurih dan enak. Wih, mumpuk sekali ternyata dagingnya. Bismillahirrohmanirrohim. Gurih banget. Gurih banget, rasanya sangat enak. Dan kandungannya, gisihnya luar biasa ini. Bisa dicoba, teman-teman, makan ikan sidak. Enak banget, rasanya. Enggak amis, juga enggak... Mana ya? Ini kalau dibanding daging ikan-ikan biasa, sama sih kayaknya rasanya. Jadi tadi dipotong kecil-kecil. Terus digoreng. Enak. Enggak amis juga. Enak. Enak lagi. Entan. Coba suapi bapak sedikit. Enggak. Coba nih lihat sesa senengnya. Mungkin Entan belum tahu rasanya. Ini rasanya. Ini sesa yang makan. Ini kalau dimakan anak-anak. Nanti biar cepat gede. Biar pinter berhitung. Biar pinter membaca. Ini kalau dimakan kakak-kakak, cepat bisa nyanyi. Cepat bisa apa ya? Jadi kakak-kakak. Sudah jadi kakak. Ternyata rasa dagingnya hampir mirip dengan daging ayam. Jadi enggak terlalu empuk ya. Agak ada serat-seratnya sedikit. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kenalkan dulu. Ini namanya Ziza. Temannya Dede Intan. Cini Intan. Loh kenapa udah mau di video? Ada kamera sampai senyum. Ada sini. Coba kesekan dulu. Nah cantiknya kakak Tan. Bapak suka kalau anaknya senyum-senyum. Lihat kakak. Ganti kan. Kak. Kakak terus menjemputan. Cik gali aja. Ini ke bawah. Kakak di bawah ini. Ada kamera. Ada kamera. Dan. Bravo.